Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih bersama dengan channel bisnis 2000 pada kesempatan ini kita akan belajar sebuah video video tutorial yaitu membuat angka terbilang menggunakan google sheets oke sebelum kita lanjut jangan lupa klik tombol subscribe di channel bisnis 2000 untuk terus mendapatkan video-video bermanfaat lainnya baik sahabat bisnis 2000 kita langsung saja melihat contohnya coba sahabat perhatikan disini kita mempunyai ya disini kita punya angka ya kita coba disini isi angka 1 kemudian perhatikan dibawahnya langsung berubah 1 rupiah ya ini kebetulan kita memakai rupiah kemudian apabila kita ganti di atas seribu satu ya maka di bawah begitu kita enter maka di bawah akan otomatis berubah menjadi seribu satu rupiah nah bagaimana cara ini kita buat terus ikuti sampai selesai video ini oke kita langsung saja sebenarnya apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan dari menggunakan google sheet pertama google sheet bisa diakses secara online dimanapun kita berada ya asal ada internet kemudian bisa diakses di berbagai perangkat komputer maupun android dan kami sangat menyarankan sahabat menggunakan google sheet dengan menggunakan aplikasi chrome kalau menggunakan komputer ya yang ketiga bisa berbagi dengan terkontrol jadi kita bisa mengakses satu file dengan banyak user kemudian yang keempat bisa dikostumisasi bisa kita program ya sesuai keinginan kita dan forumnya banyak kemudian yang kelima bisa juga kita akses secara offline oke kita langsung saja untuk membuat angka terbilang oke pertama kita akses dahulu disini ya google drive perhatikan di atas ada google drive kemudian ambil new klik new ya kemudian ambil google sheet kemudian ambil blank spreadsheet ya kita tunggu sebentar nah oke kita sudah sampai disini ya kita siapkan satu sel yang kita pakai untuk memasukkan angka kemudian kita siapkan satu sel yang kita gunakan untuk memasukkan formula ataupun rumus ya disini kita masukkan angka kemudian disini kita masukkan terbilangnya ya kemudian untuk memudahkan tampilan ini kita besarkan dahulu kita ubah tampilannya lebih besar oke ya ini tampilannya lebih besar ya sekarang tampilannya lebih besar nah disini kita masukkan formula coba perhatikan kita masukkan formula terbilang kemudian disini kita masukkan selnya dimana kita memasukkan angka kita tekan enter nah disini masih error ya nah kita sekarang akan menggunakan script ya menggunakan script sahabat bisa langsung akses ya nanti dibuka nanti juga ada linknya ya untuk mengambil script ini dia scriptnya ada di technologyblogspot.com ya kemudian script ini kita copy setelah itu kita kembali ke file terbilang kita tadi kemudian klik tools ya kemudian masuk ke script editor kita tunggu sebentar iya sampai di dalam script editor kemudian disini kita paste ya atau kita paste oke kita sudah masuk tadi ke script editor seperti ini kita paste nah nanti nah ini disini kuncinya ya perhatikan tolong perhatikan disini kuncinya bagi sahabat yang ingin mencoba di baris 50 disini kebetulan ada kesalahan sedikit ya kita ganti else ini ya kami besarkan disini tadi ini tanda sama dengan 2 kemudian kita ganti else jadi else oke setelah itu scriptnya kita simpan kemudian klik ok ya setelah disimpan nah perhatikan disini langsung terjadi loading ya untuk mempercepat kita tekan enter kita tekan enter sekali lagi ya atau bisa juga kita pancing ya kita pancing jadi terbilang di bagian script lain ini dia membutuhkan waktu untuk menginisialisasi tekan enter lagi kita tunggu sebentar ya ini dia sudah muncul ya nah sekarang sahabat tinggal mengganti angka 10 misalnya kita ganti jadi 9 ya di bawahnya akan berubah jadi 9 ini jadi 200 ya kemudian ini menjadi 800 atau 1 juta dan seterusnya ya dan seterusnya kemudian kemudian jika sahabat ingin menambahkan rupiah di belakang ini ya kita tambahkan saja kasih tanda dan kemudian tanda petik kemudian kita kasih rupiah ya rupiah ya tekan enter oke sudah menjadi rupiah dan kita bisa menambah kita ganti ganti disini itu dia oke sahabat itu saja cukup lama ya mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk terus menonton video-video yang bermanfaat di channel bis 2000 dan untuk seri google sheets ini nanti kita akan berbagi cara membuat kuitansi kemudian juga membuat database pelanggan terima kasih jangan lupa klik tombol subscribe di channel bisnis 2000 sampai jumpa lagi salam sukses untuk kita semua salam sukses